Intro Assalamualaikum semua Nah sekarang aku mau jalan-jalan nih ke Garut Nah aku mau ceritain nih jalan-jalan aku di Garut Budgetnya berapa Hotel yang nyaman di Garut Tempat kuliner yang enak di Garut Dan tempat wisata yang oke di Garut Nah guys salah satu hotel rekomendasi aku yaitu Hotel Harmony Nah kenapa aku pilih Hotel Harmony Karena disini tuh termasuk hotel baru Jadi tempatnya masih bersih gitu guys Di Garut tuh banyak banget pilihan hotel guys Tapi kalau kalian salah pilih Kalian bakal nemuin hotel yang Di luarnya tuh bagus Tapi ternyata pas masuk ke dalam kamarnya Ternyata kayak kumuh-kumuh gitu Dan udah lama dan lumutan gitu loh guys Nah kalau di Hotel Harmony ini Tempatnya masih bersih Dan nyaman banget deh Pokoknya kalian pasti suka Nah ini dia guys kolam renangnya Yang pasti anak-anak bakal suka Jadi ada dua kolam renang besar Nah ini kolam renang yang besar Bisa untuk dewasa sama anak-anak juga Nah terus ada juga kolam untuk berendam air panas ya guys Jadi buat kalian yang pengen berendam air panas Ada nih tuh ada dua tempatnya Nah kalau ini kolamnya Nggak panas ya guys Jadi ini hangat-hangat kayak gitu Jadi ada perosotannya gitu Yang cocok banget nih buat anak-anak Nah ini kolam air panasnya Yang cocok banget buat berendam Nah disini juga tempatnya bagus banget Buat foto-foto guys Tuh keren kan Nah ini kamarnya guys Jadi aku pilih kamar yang delaks Nah ini dia guys Kamar mandinya yang bersih Nah selain itu kita juga dapat Peralatan mandi yang lengkap Mulai dari sikat gigi, sabun, shampoo, shower cup Pokoknya semuanya ada lengkap ya Kekurangannya sih cuma nggak ada head dryer ya guys Cuma kekurangannya kamar yang aku dapat Air panasnya itu kadang mati kadang nyala guys Cuma nggak apa-apa lah Yang penting itu bersih ya kamar mandinya Dan ini lumayan cukup bersih Tuh terus kita dapat 4 anduk juga ya guys Nah ini dia guys Kamarnya emang nggak terlalu luas ya Nah disini ada tempat buat Nyimpen baju-baju Buat naro-naro makanan juga Nah untuk kasurnya Kita dapat yang queen size Nah untuk delaks ini Emang cocoknya sih untuk keluarga kecil ya guys Jadi 2 dewasa dan 1 anak kecil Buat kalian yang anaknya udah gede-gede Atau anaknya ada 2 Jadi harus extra bed gitu Nah ini dia tempat breakfastnya Jadi enak banget kita makan Di depan kolam renang gitu tempatnya Dan rasanya itu Enak-enak guys Tidak ada yang gagal Nah buat kalian yang anaknya 2 Jadi harus nambah lagi Extra 1 sarapan Kurang lebih 75 ribuan gitu guys Per orang Terima kasih telah menonton! Nah kalau mau kulineran malam di Garut Kita harus ke pasar Ceplak guys Disini tuh banyak banget pilihan makanan Yang bisa kalian pilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau aku makannya di ayam bakar Yogyo Nah kalau aku makannya di ayam bakar Yogyo Dan yang pasti sambolnya itu gak terlalu pedas Jadi aku suka! Nah buat kalian yang lagi di Garut Kalian bisa juga tuh coba ke Wisdom Ini tuh cafe yang tempatnya gede Jadi kalian tuh bisa juga foto-foto disini Karena banyak spot yang bisa kalian jadikan tempat foto yang bagus Selain kita bisa makan juga disini Ada juga nih playgroundnya Yang pastinya sangat memanjakan anak-anak Anak-anak pasti suka! Nah tempat parkirnya juga lumayan luas loh guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau ke Garut tidak lengkap rasanya kalau kita gak ngebasso guys Ini dia rekomendasi baso enak di Garut Yaitu baso mulang sari Selain harganya yang gak terlalu mahal Porsinya juga gede banget guys Banyak maksudnya Jadi satu porsi itu bisa buat berdua gitu loh guys Nah jadi menurut aku yang membuat enaknya itu yaitu sambelnya guys Pokoknya mantap surantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah buat kalian yang mau beli oleh-oleh Bisa nih di SPR Tempatnya luas dan lengkap banget Semua kalian bisa beli disini Mulai dari dodol, kerupu kulit, tas, patu Pokoknya semua ada disini Lengkap banget! Udah capek beli oleh-oleh Sebelum kita pulang ke Bandung Kita mampir dulu makan di Asep Strawberry Selain tempatnya yang sangat nyaman Dan view-nya yang indah banget Menunya juga beragam Dan yang pasti ada playground-nya guys Soal rasa gak usah diragukan lagi guys Enak! Terima kasih telah menonton! Nah setelah kenyang makan di Asep Strawberry Saatnya kita pulang ke Bandung Nah itu aja ya guys Cerita aku jalan-jalan di Garut Jangan lupa like and subscribe channel aku ya guys Dadah! Assalamualaikum! Bye-bye Garut! Sampisen dari depan Sampai jumpa! Terima kasih.